Contoh yang lainnya adalah kisah wanita bezina yang diampuni dosa-dosanya dengan sebab dia memberi minum seikor anjing yang kehausan. Kata Nabi SAW, Ini hadis yang sering kita dengar ya, kisahnya masyur tentang kisah seorang pezina wanita dari kaum ban Israel. Tapi lihat, kata Nabi SAW, terkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia putar-putar mengelilingi sebuah sumur, karena untuk terjun ke bawah nggak berani dia, dia melihat air, dia berputar-putar. Kemudian dilihat oleh seorang wanita bezina dari kaum ban Israel, lihat, dengan keikhlasannya. Mengharap pahala dari Allah, dia rela turun ke dalam sumur itu. Dia lepaskan sepatunya untuk turun ke sumur. Dan dia gunakan sepatunya itu untuk mengisi air. Lalu dia beri minum anjing tersebut yang hampir mati. Apa kata Nabi SAW? Allah pun mengampuni wanita tersebut karena amalannya tadi. Amalannya berkualitas. Yaitu nampak keikhlasan dia ketika menolong sang anjing. Ini nampak dari berapa sisi? Di antaranya yang pertama, ketika wanita tadi menolong sang anjing, tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan dia. Iya. Nggak ada yang melihat. Dia yakin hanya Allah SWT yang melihatnya. Terkadang kita atau seseorang mau menolong ketika banyak yang melihat. Terkadang seseorang semangat beramal ketika banyak orang yang melihat. Sedangkan wanita ini tidak ada satupun orang yang melihat perbuatannya. Tapi dia yakin Allah yang melihatnya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan perempuan ini cukup berisiko. Bagi wanita itu adalah amalan yang berat. Karena untuk mendapatkan air bukan dengan cara ditimbah. Apalagi cuma sekedar puter keran saja. Tapi dia yang harus turun ke dalam sumur itu. Ini kan pekerjaan yang cukup berat bagi wanita. Apalagi berisiko. Kalau dia terpeleset. Tercebur ke dalam sumur. Tapi semua itu menjadi ringan ketika dia lakukan dengan keikhlasan. Jadi yang membuat amalan terasa berat adalah karena jauhnya kita dari keikhlasan. Buktinya wanita tadi begitu ringan mengerjakan perbuatan itu. Karena keikhlasannya. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga yang menunjukkan betapa ikhlasnya dia. Yaitu tidak ada yang diharapkan. Dari si anjing yang dia tolong. Dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Balas budi. Apalagi yang dia tolong ini hanyalah hewan yang dipandang hina. Rendah. Bahkan mungkin kalau ada orang ketemu anjing ditimpuk. Ya. Tapi dia mau menolongnya. Tanpa mengharap balasan dari anjing tersebut. Ini menunjukkan ikhlasnya yang sang wanita tersebut. Nah itulah. Yang menunjukkan kualitas amalan dia. Sehingga dia mendapatkan keutaman seperti yang Nabi sebutkan. Diampun oleh Allah SWT dosa-dosanya dia. Ya. Sinar Tauhid yang ada di dalam hatinya. Yang menjadi sebab membakar dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Ya. Sehingga Allah mengampuninya. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Ya. Tiga yang tadi disebutkan sudah cukup mewakili. Bahwa. Liya beluakum ayyukum ahsana. Ini tujuan apa maksudnya adalah. Yang dinilai di sisi Allah dari amanan kita adalah kualitas. Bukan kuantitas. Tapi tentunya kalau dia bisa menggabungkan antara kualitas dengan kuantitas. Wah itu hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik. Bahkan itulah yang terbaik. Iya. Dia bisa gabungkan kuantitas artinya banyak amalannya dan berkualitas. Wah itu yang sangat terbaik. Dan itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq RA. Sehingga dia menjadi manusia terbaik. Setelah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang menggabungkan dua hal ini. Kuantitas dan kualitas. Ya.